Intro Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta masyarakat lebih berhati-hati dan berhenti memberikan anak-anak obat yang didapat tanpa melalui resep dokter terlebih obat sirup parasetamol hal itu untuk mencegah kasus gagal ginjal akut misterius pada anak Temuan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak di Indonesia jumlanya semakin bertambah berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia saat ini ada 192 kasus ditemukan di 20 provinsi dengan sebagian besar penderitanya adalah balita berusia 1 hingga 5 tahun agar kasus tidak semakin meningkat IDAI meminta masyarakat tidak lagi memberikan obat tanpa melalui resep dokter terlebih obat sirup penurun panas pada anak hal itu menyusul keluarnya hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan PEPOM dengan ditemukannya kandungan etilon glikol atau detilen glikol pada parasetamol sirup yang sangat berbahaya bagi fungsi ginjal IDAI juga meminta pemerintah segera menarik seluruh merek parasetamol sirup dari pasaran untuk melindungi masyarakat tenaga kesehatan menghentikan sementara persepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilon glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Badan POM kedua, bila memerlukan obat sirup khusus misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak yang ketiga, jika diperlukan tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti supositoria yang dimasukkan ke dalam anus atau dapat mengganti dengan obat puyir dalam bentuk tunggal atau monoterapi yang keempat, persepan obat puyir tunggal hanya boleh dilakukan oleh dokter dengan memperhatikan dosis berdasarkan berat badan kebersihan, pembuatan, dan tata cara pemberian yang kelima, tenaga kesehatan diimbau untuk melakukan pemantauan secara ketat terhadap tanda awal, gangguan ginjal akut progresif artifikal ini baik yang dirawat inap maupun dirawat jalan dan keenam, rumah sakit agar meningkatkan kewaspadaan deteksi dini gangguan ginjal akut progresif artifikal secara kolaboratif mempersiapkan penanganan kasusnya selamat menikmati selamat menikmati